Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan soal estimasi reliabilitas dan sekaligus juga nanti akan ada demonstrasi yang akan saya lakukan Jadi, seperti yang kita tahu, biasanya kalau kita mau melakukan estimasi reliabilitas itu selalu yang populer itu yang kita selalu gunakan adalah kronbah alfa Meskipun sebenarnya setelah dilakukan banyak sekali simulasi ternyata kronbah alfa ini barangkali bukan teknik estimasi reliabilitas yang sesungguhnya kita butuhkan Karena kronbah alfa sendiri itu dapat digunakan ketika dalam kondisi tertentu Nanti akan saya coba jelaskan kondisi seperti apa di mana kronbah alfa itu bisa digunakan Jadi, ada terms and conditionnya sebenarnya kronbah alfa ini dan terms and conditionnya ini sangat menentukan apakah kronbah alfa itu koefisiennya itu meaningful atau tidak Jadi, kronbah alfa mungkin buat yang belum familiar adalah sebuah teknik estimasi reliabilitas yang tentu saja pendekatan ini adalah konsistensi internal di mana kita sebagai peneliti tidak perlu melakukan pengujian lebih dari satu kali Sedangkan untuk asumsi reliabilitas yang lain misalnya dengan menggunakan tes paralel atau tes retest berarti kita melakukan pengujian lebih dari satu kali Nah, ini sangat handy ya Nah, kita cuma melakukan pengujian satu kali aja kita bisa melakukan estimasi terhadap reliabilitas salah tukur yang kita gunakan Tetapi, yang harus dicatat kronbah alfa itu hanya bisa digunakan dalam empat kondisi ketika dia memenuhi empat syarat Syarat yang pertama adalah konstruknya itu harus unidimensional Jadi, kalau misalnya konstruk kita itu terdiri dari faktor dari beberapa faktor, dari beberapa dimensi tentu saja kronbah alfa tidak bisa digunakan Selain itu, asumsi yang kedua yang ini yang paling tidak masuk akal yaitu adalah asumsi tau ekivalen di mana kalau misalnya kita punya skala dengan 13 item, 12 item misalnya maka loading faktornya itu harus sama faktor loadingnya harus sama artinya kontribusi setiap item itu harus sama persis harus identik terhadap konstruk yang ingin diukur dan tentu saja tidak mungkin terjadi ya terus yang ketiga adalah data yang kita miliki harusnya berdistribusi normal dan bentuknya kontinus karena kalau berdistribusi normal tentu saja dia kontinus persoalannya adalah kalau kita menggunakan skala likert skala likert ini adalah bentuk pengukuran yang sering sekali kita gunakan tentu saja naturnya adalah ordinal dan kalau pun misalnya kita menggunakan response type yang agak mirip seperti semantik diferensial jadi misalnya dari 1 sampai 100 seberapa takut Anda terhadap gelap itu berarti kita bisa bilang itu modelnya agak-agak semi-semi semantik diferensial yaitu kalau itu bisa kita masukkan dalam kuasi interval tapi tentu saja ini tidak bisa tidak bisa digunakan kolomba alfa ketika kondisinya data kita tidak berdistribusi normal atau response type-nya berupa ordinal datanya dan yang menarik adalah yang terakhir setiap item itu harus independen jadi kalau seandainya error itu berkorelasi ya tentu saja kolomba alfa tidak bisa digunakan jadi kalau kita coba ingat-ingat lagi tentang apa itu namanya teori skor klasik ya dimana skor kasar atau raw skor itu selalu terdiri dari true skor dan error gitu ya kalau seandainya error dari 1 atau 2 antara 2 item itu berkorelasi itu tentu saja tidak desirable kenapa karena kalau error yang berkorelasi berarti kedua item itu menjelaskan konstruk lain yang tidak kita ukur dan ini tentu saja kondisi yang tidak ideal nah untuk tentu saja dengan begitu ya kolomba alfa ini adalah the least ideal estimasi untuk kereliabilitas sehingga kemudian ada beberapa alternatif yang bisa kita gunakan yang cukup populer yaitu adalah hierarkial omega kemudian omega total dan ada greatest lower bound nanti saya akan coba demonstrasikan hierarkial omega dan omega total ini saya coba akan jelaskan apa bedanya nanti hierarkial omega dan omega total jadi prinsipnya omega ini adalah estimasi liabilitas yang cenderung lebih robas ya cenderung lebih baik karena tentu saja dia tidak memerlukan tidak memerlukan dia dihitung atau dikapasi atau diformulasi tidak dalam kondisi harus memenuhi 4 apa ini namanya nih 4 4 asumsi ini sehingga kemudian tentu saja ini adalah yang sebenarnya kita butuhkan nah perbedaannya antara hierarkial omega dengan omega total itu adalah asumsi dari konstruk yang sedang kita ukur kalau seandainya kita mengukur konstruk bifaktor konstruk bifaktor itu berarti konstruk kita itu terdiri dari beberapa faktor tapi semua item itu sebenarnya mengukur satu faktor yang general atau g-factor nah itu kita harus menggunakan hierarkial omega ini bentuknya untuk model bifaktor jadi ini salah satu contohnya misalnya kecerdasan katakanlah kecerdasan itu mengukur beberapa dimensi mungkin misalnya ada verbal ada performance atau apalagi ya misalnya dan lain-lain saya juga kurang terlalu update ya soal teori kecerdasan tapi kita tahu bahwa kecerdasan itu terdiri dari beberapa faktor tapi item-item yang kita gunakan dalam tes tentu saja dia akan loading pada satu general factor yang namanya kecerdasan atau intelligence nah dalam kondisi seperti ini kalau faktor kita bentuknya seperti ini yang modelnya adalah bifaktor maka kita harus menggunakan hierarkial omega sedangkan kalau tidak bifaktor maka kita bisa menggunakan omega total atau general omega tapi nanti ada perbedaan antara omega total dengan general omega tentu saja nah persoalannya adalah kenapa koronba alfa ini begitu populer ya meskipun sebenarnya ada banyak sekali literatur yang sudah tegas gitu ya sudah tegas menyatakan bahwa omega apa itu namanya koronba alfa itu terlalu terlalu apa ya istilahnya misuse ya ada banyak orang yang kemudian keliru gitu menggunakannya karena memang software yang paling populer yang paling umum digunakan itu adalah SPSS memang tidak menyediakan opsi ini sehingga ya mau gak mau peneliti harus menggunakan koronba alfa gitu karena memang SPSS tidak menyediakan opsi untuk menghitung hierarki al omega dan omega total tapi disini kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan penggunaan dua software open source yang pertama adalah GISP yang kedua adalah R untuk menghitung koefisien omega dan ini sangat-sangat mudah ya sangat-sangat mudah sehingga sebenarnya SPSS ini tidak tidak perlu digunakan lagi gitu karena sudah mulai ada banyak software di luar sana itu yang user interface-nya itu persis seperti SPSS sehingga sebenarnya SPSS itu kita udah gak butuhkan lagi oke jadi akan saya coba untuk melakukan demonstrasi untuk penghitungan omega total kita buka yang pertama adalah GISP oke ya jadi nanti saya akan menggunakan data set bawaan dari GISP sehingga nanti teman-teman bisa mencoba sendiri tanpa harus meng-upload data lagi gitu ya eh tidak harus men-download data lagi sorry jadi ini bisa langsung ketika sudah keluar begini ya window-nya nanti silahkan di-klik yang menu-nya kemudian open kemudian di sini ada data library bisa klik deskriptif kemudian di sini ada data set judulnya Verof Statistics oke nah ini kita close aja supaya mudah jadi Verof Statistics ini adalah data set dari Indyfield ya bukunya Indyfield mungkin ada yang familiar dengan bukunya Indyfield ini adalah questionnaire yang disusun untuk mengukur kecemasan mahasiswa ketika belajar SPSS ini menarik sekali kita akan coba untuk lakukan analisis reliability dari questionnaire ini jadi yang pertama kita lakukan kita klik deskriptif disitu ada reliability analysis kemudian kalau kita lihat di sini ada keterangannya setelah dilakukan analysis faktor ternyata di sini ada 8 ya ada 8 item yang faktor holdingnya paling tinggi diantara yang lain sehingga kita akan coba masukkan yang 8 item ini aja ya yang pertama adalah key 0 1 kemudian adalah key 0 3 kemudian 0 4 kemudian 0 5 setelah itu 12 12 setelah itu 16 disini 16 20 dan 21 oke nah setelah itu disini kita sudah melihat ada ada outputnya ya disini kita lihat McDonald's Omega untuk general McDonald's Omega nya adalah 0,725 ini cukup baik lah ya kita akan coba lihat untuk parameter di setiap oh sorry sorry ini kalau gak salah ada yang reverse code nah ini dia ini ada item yang dia harus di score balik sehingga kita harus memberi tahu software bahwa ada item yang di score balik yaitu adalah key 0 3 kita masukkan dulu disini ya berubah oke jadi ini sudah berubah meskipun sebenarnya kalau kita gak masukkan software secara otomatis itu nanti akan membalik gitu ya karena akan kelihatan dari item total correlation nya kalau negatif nanti langsung dibalik kita akan coba lihat parameter untuk setiap item kita bisa klik ini McDonald's Omega untuk setiap item ketika item itu tidak dimasukkan dalam skala kemudian kita bisa klik mean standard deviation kemudian item total correlation nah kita lihat disini ini adalah parameter rata-rata rata-rata untuk setiap item kemudian standard deviation dan coefficient korelasi item dengan total score disini kemudian disini adalah parameter coefficient Omega perubahannya ketika misalnya item itu di drop atau di diikutkan jadi kita lihat disini sebenarnya item nomor 3 yang reverse code ini tadi itu ternyata kalau misalnya dibuang maka maka coefficient Omega nya akan akan naik cukup signifikan cukup besar sekali kenaikannya jadi mungkin kalau kita misalnya buang item nomor 3 ini kita tekanlah wah maka naiknya cukup drastis ya jadi setidaknya loh ginilah caranya untuk melakukan analisis apa ini namanya Omega gitu ya dengan menggunakan GISP tetapi GISP ini hanya bisa kita gunakan untuk mengukur Omega J yang general gitu ya Omega total jadi kita bisa tidak bisa kita gunakan untuk melakukan estimasi Omega hirarkial jadi kalau misalnya bapak ibu konstruknya adalah di faktor tentu saja tidak bisa menggunakan GISP dan salah satu kelemahannya GISP ini juga kita tidak bisa melakukan estimasi confidence interval dari koefisien Omega kita karena tentu saja kita ingin tahu seberapa presisi gitu ya seberapa presisi pengukuran yang kita lakukan dari realabilitas alat ukuran yang kita miliki kalau misalnya kita ingin melakukan estimasi di populasi gitu ya makanya kita butuh confidence interval juga nah untuk itu yang terbaik adalah menggunakan R gitu ya meskipun ini ada beberapa sedikit kesulitan ya ketika dengan menggunakan R memang user interface nya tidak seperti ini kita harus mengetik perintah karena tidak tinggal klik-klik seperti ini tapi nanti akan saya tunjukkan bahwa ketika kita menggunakan R sebenarnya sangat sederhana sangat-sangat sederhana karena hanya butuh satu baris kode aja sebenarnya kita untuk ngelai di R dulu oke jadi kita bisa buka untuk RStudio nya kemudian R Script nya nanti kita akan menggunakan dua package ya yang pertama adalah PSIH yang kedua adalah MBES jadi untuk PSIH itu nanti kita akan melakukan estimasi omega hirarkial kemudian yang kedua nanti kita menggunakan MBES untuk melakukan estimasi confidence interval dari coefficient omega yang kita miliki jadi yang pertama tentu saja kita install dulu package jadi ini harus dilakukan terlebih dahulu it's sorry oh sorry oke saya boleh menggunakan sih kemudian MBES ya kalau sudah punya ya tinggal di library nanti langsung bisa di apa itu namanya ya ini langsung bisa di block kemudian diketekan ctrl enter nanti untuk mengeksekusi pilihannya apa mengeksekusi lainnya jadi ini langsung di di klik aja oke kemudian library ya ini kita harus lakukan ini untuk load dulu oke jadi ini berarti kita sudah aktif ya library-nya udah aktif package-nya kemudian kita lakukan adalah mencoba untuk melakukan melakukan estimasi untuk omega ya jadi kita lakukan adalah dengan package kesih ya omega total oke jadi perintahnya cuma begini aja omega kemudian datanya ya jadi saya pakai tourstone jadi tourstone ini adalah dataset bawaan dari psih jadi kita tidak perlu mengimport apa-apa jadi kita langsung coba ya oke nah langsung keluar jadi kita lihat disini untuk koefisien alpha-nya adalah 0,89 kita lihat disini koefisien omega totalnya adalah 0,93 ini berarti menunjukkan bahwa cara keseluruhan konstruk ini cukup reliable tentu saja dan biasanya memang estimasi omega total itu selalu lebih tinggi daripada alpha jadi alpha ini memang cenderung underestimasi meskipun sebenarnya kadang-kadang alpha itu tidak konsisten kadang lebih tinggi kadang lebih rendah tapi most likely itu selalu lebih rendah dari omega total dan kalau kita taking account misalnya kalau kita mengasumsi bahwa dari konstruk ini jadi konstruk ini apa sih sebenarnya tourstone ini ya jadi ini adalah apa sih namanya ini tes kecerdasan ya tes kecerdasan insyaallah kalau tidak salah ini jadi menunjukkan garis ini ya ini adalah loading factor antara g-factor pada item kemudian kalau disini disini ada tiga faktor kita lihat nih garisnya ini jadi loading faktor antara item ke apa itu namanya ke faktornya antara item dengan faktornya atau dimensinya kita coba lihat lagi disini ya disini juga sudah ada disini juga udah ada keterangannya ya loading faktor untuk masing-masing item pada g-factor dan pada setiap dimensi atau setiap faktor masing-masing jadi ini cara kita melakukan estimasi hierarki yang omega kalau hierarki omega berarti kita mengasumsikan bahwa modelnya di faktor ya gitu ini sederhana jadi cuma satu baris kode tapi outputnya cukup lengkap yang terakhir kita akan coba lakukan teknik bootstrap jadi teknik bootstrapping ini berarti kita melakukan resampling berkali-kali pada data yang kita miliki dan itu nanti dari situ kita bisa melihat lower bound dan istilahnya dan upper bound lower bound dan upper bound sehingga kita bisa mengira-ngira atau mengestimasi kira-kira parameter di populasi jadi koefisien reliability alat ukur kita di populasi yang bisa diterima oleh data kita itu kira-kira berapa nah ini tentu saja menggambarkan presisi atau akurasi presisi dari dari estimasi reliability yang kita lakukan caranya bagaimana dengan perintah yang sangat sederhana jadi dengan menggunakan paket atau package embed ini kita bisa ketik CI reliability ini kita ulangi CI reliability nah datanya kita akan menggunakan data namanya attitude ini juga sudah bawaan sehingga kita tidak perlu mengimport apapun kemudian datanya sudah nah disini sebenarnya ada S S ini berarti kita memasukkan matrix korelasi jadi kita bisa menggunakan data kasar bisa juga menggunakan matrix korelasi nanti tinggal kita spesifying berapa jumlah sampelnya tapi disini kita sudah menggunakan data kasar sehingga kita tidak perlu kita tidak perlu menspesifikasi berapa atau memberikan keterangan soal berapa sampel yang kita miliki oke tipenya adalah tentu saja omega kemudian iteration ya atau berapa kali kita melakukan bootstrap misalnya 500 aja gak usah lama-lama kemudian setelah itu confidence interval adalah 0,95 oke jadi untuk mengeksekusi ini karena kita melakukan menggunakan teknik bootstrapping butuh waktu agak lama untuk menyelesaikannya sehingga butuh kesabaran sebentar mungkin kira-kira kurang dari 5 menit tapi masih jadi oke ini sudah selesai ya begini jadi setelah setelah kita lakukan apa namanya analisis ya strap ini kemudian keluar estimasi reliability jadi ini adalah coefficient omega dari constructnya 0,85 kemudian standard error 0,04 sehingga kita bisa pastikan di mana itu namanya dipopulasi dipopulasi ya kira-kira itu kita yakin sebesar 95% kemungkinan coefficient reliability kita itu bergerak antara 0,76 sampai dengan 0,94 gitu kira-kira terjemahannya meskipun meskipun tentu saja masih ada peluang sebesar 5% coefficient reliability kita itu jatuh di luar ini ini menunjukkan cukup presisi artinya tidak terlalu jauh menggambarkan bahwa bahwa alat ukur ini atau instrumen yang kita gunakan ini cukup reliable ya kira-kira begitu tutorial yang bisa saya berikan hari ini barangkali kalau misalnya ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan lebih lanjut bisa bisa email saya aja atau bisa kasih komentar juga di bawah nanti akan saya coba sebisa mungkin untuk membantu tapi tentu saja kadang-kadang lebih banyak yang saya gak bisa daripada yang bisa tapi nanti akan saya coba usahakan untuk membantu kalau misalnya ada yang kurang jelas dari tutorial saya kali ini karena ini tutorial perdana tentu saja masih banyak kekurangan jadi mohon kalau misalnya ada feedback bolehlah dibagikan pada saya sehingga nanti di tutorial berikutnya akan jadi lebih baik terima kasih banyak atas perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton terima kasih telah menonton